Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah video sebelumnya saya pernah mereview alat ini teman-teman ya ini 3d printer manual atau pen 3d printer dimana pen 3d printer ini ada kekurangannya di saat saya memberi filamen buatan saya ini ini kan filamen buatan saya yang dari botol yang botol ini saya buat filamen dan saya masukkan ke pen 3d printer ini yang pabrikan ini dia enggak kuat tidak leleh seperti yang filamen saya pegang ini teman-teman kalau filamen saya pegang ini kan pabrikan dia leleh tapi ketika saya masukkan filamen buatan saya ini itu tidak tidak kuat ya tidak mampu melelehkan jadi ada minusnya ya kalau dari buatan pabrik beda lagi kalau rakitan saya ini teman-teman kalau rakitan saya ini suhunya sekitar 260 derajat dimana filamen dari botol ini rata-rata panasnya mampu dia maksudnya membutuhkan panas 260 derajatan ini baru leleh Hai sedangkan 3d printer yang pabrikan seperti yang saya pegang barusan tidak mampu melelehkan filamen seperti ini teman-teman tidak mampu kecuali 3d printer yang mesin itu ya yang maksudnya yang otomatis yang mesinnya bergerak sendiri itu mampu tapi kalau yang manual seperti yang sebelah saya itu tidak mampu teman-teman ini saya akan coba masukkan filamen buatan saya sendiri ke mesin buatan saya sendiri ini juga alias mesin prototipe sebenarnya sih enggak prototipe ini juga rangkaian mesin ke mesin tinggal rangkaian saja yang penting keahliannya ada pasti bisa membuat mesin ini kita coba teman-teman karena sebelumnya mesin ini sudah saya panaskan kita coba masukkan isi filamennya tuh teman-teman teman-teman bisa melihat filamennya sudah keluar ini leleh teman-teman tetapi kalau pakai yang pabrik 3d printer yang pabrikan itu tidak leleh seperti ini dia langsung mampet nozzle nya kalau yang bikinan sendiri seperti ini kuat teman-teman sekarang kita akan mencoba suatu benda dari filamen buatan saya teman-teman tapi tidak pakai 3d printer ini karena ini tidak mampu dan 3d printer ini juga filamennya tinggal dikit waktu itu sempat macet ini nozzle nya ini sekarang kita coba filamen yang buatan saya sendiri pakai mesin yang rakitan saya sendiri juga dan ini sudah ada modelnya ini modelnya dari apa ya ini Hai kayak baskom gitu ya ini buat cetakannya teman-teman kita mulai cetak di baskom ini teman-teman kita lihat ini baskom sebagai cetakannya ya atau enggak pokoknya nanti jadinya mengikuti bentuk baskom ini ini teman-teman bisa lihat hasil outputnya filamennya itu putih itu ya di belakangnya kan seperti garis putih itu itu lelehan filamen teman-teman kita tes ternyata menempel kuat berarti cocok ya leleh benar-benar leleh dan kita lanjutkan lagi sampai berbentuk seperti model ember ini teman-teman biar videonya nggak lama-lama kita percepat dulu teman-teman dan teman-teman ini sudah jadi yang saya buat tadi dan sama modelnya tadi seperti ini dan ini nah ini garis-garisnya terlihat sudah full ini sebenarnya lebih bagus itu lebih rapat lagi ya rangkanya biar kuat nanti hasilnya karena ini tujuannya hanya tutorial atau pengetesan mesin 3d printer ini jadi saya buat seperti ini saja biar enggak terlalu lama karena saya juga sampai malam itu teman-teman nah teman-teman ini hasilnya seperti yang saya inginkan dan bentuknya percis sama model yang kita buat tadi modelnya sama percis jadi kalau kita mau mencetak model dengan rangka seperti ini bisa teman-teman atau enggak kita bisa membuat pot tetapi kan rangkanya harus lebih rapat lagi ya kita buat pot buat pokoknya hasil karya-karya macam-macam itu sangat bisa teman-teman yang jelas mesin ini sangat berguna sekali untuk karya-karya kita teman-teman jadi keuntungannya sangat banyak sekali dan kesimpulannya mesin pabrikan tidak mampu melelehkan filamen botol ya filamen yang buatan dari botol teman-teman Oke teman-teman mungkin sampai disini karena ini sudah mulai larut malam dan mau salat isyak kita sampai disini saja pokoknya ikuti saja terus perkembangan tentang 3d printer ini teman-teman kalau 3d printer yang pabrikan itu ya yang mesin otomatis itu dia mampu melelehkan filamen model seperti ini teman-teman tapi kalau yang model 3d printer seperti yang sebelah diri saya ini tidak bisa tidak kuat melelehkan filamen dari botol bekas itu teman-teman Oke teman-teman sampai disini saja tunggu tutorial tutorial berikutnya tentang 3d printer teman-teman sampai jumpa kembali di episode selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati